Bap 2526, nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai, plus matikan mengatur ulang. Yuan Kai hanya diperlakukan sebagai murid luar, dan dia dihentikan di lantai pertama, dan tidak bisa naik ke lantai berikutnya. Tapi Lu Chen diperlakukan sebagai murid sejati, dan bisa naik ke lantai tiga, jadi wajar saja dia tidak akan tinggal di lantai pertama. Mengesampingkan Yuan Kai, Lu Chen memimpin Wan Er, Ming Yue, Fei Long dan Sang Guan Jin ke lantai dua. Lihatlah lantai dua dengan santai, latihan dan keterampilan bertarung di sini lebih baik daripada yang ada di lantai pertama, tetapi mereka masih abadi tingkat rendah, dan masih kurang menarik. Setelah tinggal kurang dari setengah batang dupa, Lu Chen memimpin kerumunan langsung ke lantai tiga, tempat buku-buku itu menjadi kesejahteraan mereka. Dan buku-buku di sini jelas lebih tinggi dari tingkat kedua. Meskipun mereka sebagian besar masih abadi tingkat rendah, ada sejumlah kecil latihan dan keterampilan tempur yang merupakan abadi tingkat menengah. Meski efek dan kekuatannya tidak tinggi, mereka abadi kelas menengah. Peringkat abadi tingkat menengah terburuk jauh lebih baik daripada peringkat abadi tingkat rendah terbaik. Pasti ada yang lebih baik di atas, tapi pengobatan kita tingkat ketiga, jadi kita hanya bisa berhenti di sini. Lu Chen melihat ketangga menuju ke lantai empat, dan ada seorang penjaga berdiri di sana, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Puaslah, kami hanyalah makhluk kuning abadi, awalnya kami hanya bisa memasuki sekte Xiao Xian. Misalnya, gerbang peri kecil Duanyun adalah gerbang peri yang harus kita datangi. Aku tidak menyangka kakak laki-lakiku menjadi begitu kuat sehingga dia benar-benar membodohi kepala Suan Lei Xianmen dan langsung menarik kita ke Daxianmen. Selain itu, begitu kita memasuki sekte abadi besar, kita akan diperlakukan sama seperti murid sejati. Apalagi yang membuat kita tidak puas. Jadi sebagai manusia jangan terlalu serakah. Cukup kita mencari latihan dan skill bertarung di lantai tiga. Jangan pikirkan lantai empat, itu tidak realistis. Fei Long berkata begitu. Sejujurnya, meskipun saya pergi ke lantai lima, hal-hal di dalamnya mungkin tidak menguaskan saya. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Metode budidaya dan keterampilan bertarung dari makhluk abadi kelas menengah di lantai tiga tidak terlalu umum, dan levelnya tidak tinggi. Dapat dilihat dari sini bahwa lantai empat yang naik mungkin sedikit lebih tinggi dari peringkat peri tingkat menengah, dan levelnya hanya sedikit lebih tinggi. Di lantai lima, mungkin ada makhluk abadi tingkat menengah tingkat tinggi, tetapi belum tentu makhluk abadi tingkat tinggi. Namun, sembilan naga kembali ke satu Jue Lu Chen masih tidak memiliki peringkat atau tingkatan di alam abadi, dan masih di atas peringkat abadi, sama sekali mengabaikan keterampilan apapun di alam abadi. Mie Si Kuan, keterampilan tempur pamungkas dari peringkat abadi, hanya memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan super, dan tidak ada level biasa dari gerbang abadi besar gerbang abadi Suan Lei. Jadi, bagaimana hal-hal tingkat peri tingkat menengah ini bisa menarik perhatian Lu Chen? Saudaraku, kamu sangat menuntut, dan kamu tidak menyukai apapun, karena kamu memiliki segalanya. Fat Long memutar matanya, dan berkata dengan marah, tapi kami bukan kamu, kami tidak memiliki apa-apa saat pertama kali memasuki negeri Dongeng. Ada latihan tingkat keabadian tingkat menengah dan keterampilan tempur yang tersedia, yang lebih baik daripada tingkat rendah keterampilan tempur tingkat keabadian yang dikirim oleh penjaga sekte cabang kecil. Lebih banyak lagi, petik 2, oke, berhenti bicara omong kosong, lakukan semua latihan dan keterampilan tempur tingkat abadi tingkat menengah, biarkan saya melihat apakah. Ada yang cocok untuk pelatihan legion. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berpisah dari kerumunan dan mengumpulkan latihan dan keterampilan tempur di lantai 3. Setelah sekitar 1 jam, semua orang mengumpulkan banyak item abadi tingkat menengah dan menumpuknya, tidak hanya termasuk latihan dan teknik bertarung, tetapi juga banyak teknik rahasia lainnya. Hahaha, teknik casting kelas menengah dari peringkat abadi, aku menerimanya dengan senyuman. Fei Long sedang memegang buku pre-casting, dan mulutnya tidak bisa menutup mulutnya dengan gembira. Menempa buku adalah salah satu hidangan utama Fei Long, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Persetan, sebenarnya ada tiga buku perilingkaran sihir tingkat menengah, dan master formasi sihir kita akan segera berkembang. Lu Chen terkejut dan gembira karena telah memilih tiga buku perilingkaran sihir di antara tumpukan buku peri kelas menengah. Saya menemukan jimat abadi kelas menengah yang memiliki makna mendalam, saya ingin tahu apakah kurcaci itu dapat memahaminya. Sangguan Jin juga menemukan buku peri yang berhubungan dengan jimat. Saya juga menemukan satu set lengkap organ peringkat menengah dari peringkat abadi. Harimau ramping akan sangat senang. Mingyue juga mengambil buku peri dan berkata demikian. Tanpa diduga, ada begitu banyak buku peri tambahan di akademi biasa dari sekte abadi besar. Ini hanyalah sebuah harta karun. Sayang sekali, murid Xuanlei di sini tidak suka mempelajari hal-hal ini. Jika tidak, mereka pasti sudah membawanya pergi sejak lama dan bukan giliran kita untuk mengetahui kebocorannya. Mari kita lihat lagi dan lihat apakah tidak ada formasi pertempuran. Yuli pasti menginginkan ini. Momong-omong, cari tahu apakah ada buku peri tentang serangan gabungan. Serangan gabungan sangat bagus, ambillah jika kamu bisa menggunakannya. Lucen terkejut dan gembira dan berkata demikian. Formasi pertempuran adalah hal yang langka sejak awal dan jarang terjadi di dunia fana dan diperkirakan tidak akan banyak di negeri dongeng. Fat Dragon bergumam sambil mencari, sebenarnya, formasi pertempuran legion kita sudah cukup. Itu adalah formasi pertempuran dan tidak ada perbedaan antar barisan. Jika kamu menggunakannya dengan baik, kamu akan menjadi kuat. Semua orang mencari ditumpukan buku peri beberapa kali dan menemukan hampir semua jenis teknik rahasia, tetapi tidak ada buku peri tentang formasi pertempuran dan mereka bahkan tidak melihat buku peri tentang serangan gabungan. Lupakan saja kalau tidak punya, ayo cari teknik bertarung yang cocok untuk saudara inti kita dulu. Melihat dia tidak mendapatkan apa-apa, Lucen tidak punya pilihan selain mengatakannya. Kerumunan memilah semua buku peri keterampilan tempur, dan memilih keterampilan tempur yang sesuai darinya, dan ternyata cukup banyak yang terpilih. Pedang, senjata api, tombak, kapak, palu, tombak, gada, dan bahkan keterampilan bertarung pedang lembut, tidak ada keterampilan perisai untuk perbaikan perisai. Aku akan menentangnya, tapi aku melawan Lao Su, aku tidak punya apa-apa, meskipun aku tidak punya perisai, aku benar-benar marah. Kata naga gemuk dengan marah. Jangan marah, yang kuinginkan tidak sama. Sangguan ingin menghibur. Tarik saja ke bawah jika kamu seorang pendekar pedang. Kamu hanya memiliki satu teknik bertarung, yaitu pedang kemauan. Kamu hanya perlu mengembangkan kemauan pedang, dan kamu tidak perlu melatih ilmu pedang lainnya. Fei Long memutar matanya ke arah sangguan jin, dan berkata, Pembudidaya perisaiku tidak memiliki perisai kemauan, aku tidak bisa mengembangkan kemauan perisai, aku hanya bisa berlatih teknik perisai. Tidak apa-apa jika kamu tidak memilikinya. Meskipun teknik perisaimu adalah teknik perisai di dunia fana, menurutku itu bisa digunakan di negeri dongeng juga. Lagi pula, skill menutupi langit sudah sangat tinggi. Kekuatan dan kelemahan teknik perisai sepertinya tidak terlalu berhubungan dengan pangkat. Kekuatan pertahanan Zetian bergantung pada seberapa tinggi kultivasi Anda dan bagaimana kualitas perisai di tangan Anda. Jika kamu memegang beberapa pot kura-kura setingkat artefak, diperkirakan kekuatan negeri dongeng pun tidak akan mampu membunuhmu. Lucen berkata sambil tersenyum. Itu benar, jadi pil binatang ilahi milik kakak senior. Mata naga gemuk tiba-tiba menjadi cerah. Jangan pernah memikirkannya. Lucen berterus terang. Aku tahu itu. Mata Fei Long langsung meredup. Ada banyak keterampilan bertarung pedang di sini. Pangkatnya cukup tinggi dan kekuatannya tidak buruk. Ming Yue memeriksa semua skill pedang, tapi terus mengerutkan kening. Dan berkata, sayang sekali skill yang digunakan dalam skill pedang lebih baik daripada Duan Yueku. Jauh lebih buruk? Itu tergantung pada kultifasiku untuk mendukung pedang yang kuat. Jika milikku budidayanya tinggi, saya khawatir keterampilan tempur penghancur bulan saya tidak akan kalah dengan keterampilan abadi tingkat menengah. Keterampilan tempur, gerakan, dan keterampilan moonbreaker sangat luar biasa, dan termasuk dalam ilmu pedang terbaik di benua Yuanwu. Satu-satunya kelemahan adalah broken moon adalah keterampilan tempur di alam fana. Tanpa berkah esensi abadi, kekuatannya tidak sebaik keterampilan tempur alam abadi. Kesenjangan antara skill tempur Mortal Realm dan skill tempur Immortal Domain bukanlah soal skill, tapi soal keabadian. Jika Mingyue bersikeras menggunakan teknik pertarungan bulan patah, maka kekuatan pedang yang diatunjukkan akan bergantung pada budidayanya, tapi itu pasti tidak akan mencapai efek dari teknik pertarungan peringkat abadi. Dalam keadaan normal, kuat atau tidaknya seorang seniman bela diri terutama bergantung pada kultifasinya, alam tinggi menghancurkan alam rendah. Keterampilan tempur merupakan salah satu alat bantu bagi para pejuang yang dapat meningkatkan kekuatan tempur tertentu dan sangat penting. Dalam hal budidaya yang setara, kekuatan keterampilan tempur seringkali memainkan peran yang menentukan. Jika basis budidayanya asimetris, wilayah lawan terlalu tinggi dan tidak ada gunanya menggunakan keterampilan tempur apapun. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda tidak bisa mengalahkannya. Tentu saja, Lu Chen tidak termasuk dalam peringkat ini. Keturunan sembilan naga mengolah pembuluh darah naga, dan kekuatan mereka meningkat secara tidak normal. Bahkan tanpa keterampilan tempur apapun, mereka masih tak terkalahkan di level yang sama. Menantang melampaui level adalah cara bertarung yang benar untuk keturunan koulon. Apalagi Lu Chen yang memiliki banyak kesempatan, memiliki kesaktian baru di tubuhnya. Kekuatan dasarnya dua kali lipat dari keturunan koulon biasa. Terlebih lagi, Lu Chen telah memanen tinju peringkat abadi yang menantang dunia sebelumnya, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Sayangnya Mie Si Kuan kuat dan mendominasi, dengan makna yang dalam, dan memiliki persyaratan kekuatan dasar yang tinggi. Sangat cocok untuk keturunan Jiulong, tapi tidak untuk orang biasa. Jika tidak, Lu Chen akan mengajari legion fanatik Mie Si Kuan sebagai keterampilan tempur tujuan umum. Jadi mengapa repot-repot mencari keterampilan tempur peringkat abadi? Melihat Mingyue ragu-ragu, Lu Chen membolak-balik beberapa buku ilmu pedang, dan menemukan bahwa ilmu pedang tingkat menengah dari tingkatan abadi ini semuanya menekankan kekuatan, dan semua gerakannya kasar, tidak kuat dalam keterampilan, dan jauh dari ilmu pedang duanyu. Tidak heran Mingyue mengerutkan alisnya. Titik, jika kamu tidak menyukai skill tempur ini, jangan gunakan, dan tunggu sampai ada skill pedang yang lebih baik. Namun, jika kamu masih menggunakan duanyu, kamu harus siap mental, kekuatan pedangnya tidak begitu ideal. Duanyu selalu menjadi teknik bertarung di dunia fana. Tidak peduli seberapa kuat gerakan dan keterampilannya, tanpa berkah dari esensi abadi, itu tidak akan mampu mencapai efek teknik pertarungan peringkat abadi. Melawan musuh di alam abadi, duanyu tidak memiliki keuntungan apapun, tetapi kerugian. Anda harus mengandalkan kultivasi Anda sendiri untuk menebusnya. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata kepada Mingyue, Namun, kamu adalah master binatang buas, dan binatang kilin adalah tangan kananmu, dan keterampilan bertarungmu tidak banyak berpengaruh padamu. Aku bisa melakukannya tanpanya, tapi orang lain mungkin tidak. Mingyue mengangguk, lalu melirik ke arah Waner, dan berkata, Keterampilan tempur perlindungan diri Waner masih seperti yang kamu ajarkan padaku, dia seharusnya lebih baik di Sianyu. Saya jarang berkelahi, saya mengandalkan keterampilan medis untuk melindungi diri saya sendiri. Tidak masalah apakah saya berubah atau tidak. Waner berkata begitu, Tian Tianzhou berasal dari klan iblis. Meskipun saya telah memperbaikinya, itu masih agak jahat dan tidak cocok untuk Anda. Lu Chen juga melihat ke arah Waner, dan berkata, Coba lihat, jika kamu memiliki keterampilan tempur yang kamu suka, ganti saja tangan penghancur langit. Waner mengangguk, lalu mengobrak abrik tumpukan keterampilan tempur, dan akhirnya memilih teknik telapak tangan surgawi tingkat menengah. Jika Waner ingin meminum obat secara ekstrim, pilihan terbaik adalah bertarung dengan tangan kosong daripada menggunakan pedang. Selain itu, Waner juga tidak menyukai senjata, jadi keterampilan telapak tangan dari kelas abadi tingkat menengah secara alami mudah menarik perhatiannya. Berbeda dengan Waner, seribu penyembuh lapangan di legion, mereka tidak mempraktikkan keterampilan medis ekstrim seperti Waner. Selain merawat pasien di medan perang, mereka juga sering merawat pertempuran sehingga tidak pernah bertempur dengan tangan kosong. Keterampilan juga merupakan ilmu pedang. Selain kuat, keterampilan tempur abadi tingkat menengah ini tidak terlalu kuat. Saya tidak tahu apakah Ruhwa dan yang lainnya bersedia menggantikan keterampilan tempur yang ada. Kembalikan semua keterampilan tempur yang bisa digunakan, biarkan mereka mengetahuinya, dan saya tidak akan mengganggu pilihan mereka. Namun, keterampilan tempur umum dari 5.000 anggota legion harus diubah. Mereka berbeda dari anggota inti Anda. Setelah Luchen selesai berbicara, dia dan yang lainnya memilih beberapa yang menarik dari tumpukan besar keterampilan tempur. Keterampilan tempur telah dipilih, dan akhirnya giliran latihan. Latihan kebanyakan orang di legion fanatik semuanya mempraktikkan 9 Kung Fu mendalam San Tianzong. 9 Kung Fu yang mendalam, teknik Kung Fu tingkat tinggi tingkat surga, adalah yang terbaik di dunia fana. Tapi di sini, di alam abadi, Kung Fu Jiuksuan tertinggal jauh, bahkan kalah dengan Kung Fu tingkat rendah-terendah dari peringkat abadi, dan harus diganti. Keterampilan Luchen tidak dapat digantikan, dan bahkan seni bela diri terikat oleh sembilan naga Gui Jue, dan penggantian sama saja dengan penghancuran diri. Seni abadi teratai surgawi di tangan Waner merupakan kombinasi dari latihan dan keterampilan medis, jadi tidak perlu melakukan latihan tambahan. Ada juga seribu penyembuh lapangan di legion, dan mereka tidak perlu melakukan latihan tambahan, karena Waner akan mengajari mereka seni peritian lian. Selain itu, anggota legion lainnya harus menggantikan keterampilan Sianyu, termasuk Master Binatang Mingiwe. Teknik budidaya sangat penting dalam budidaya, walaupun Anda tidak merubah keterampilan tempur Anda harus menggantinya dengan yang baik, jika tidak maka akan berdampak besar pada peningkatan budidaya Anda. Di lantai 3 Akademi, ada banyak keterampilan tempur peringkat abadi tingkat menengah, tetapi tidak banyak latihan. Hanya lima buku abadi tentang latihan yang telah dikumpulkan. Item kelas menengah dari peringkat peri tingkat ketiga memiliki kualitas yang sangat rendah, jadi keterampilan bertarungnya sangat tidak memuaskan. Lucen memeriksa kelima buku peri, dan menemukan bahwa kelima perangkat latihan semuanya serupa, dan tidak ada satupun yang menarik perhatian Dharma. Akibatnya, Lucen tidak dapat mengambil keputusan. Dia tidak tahu yang mana yang harus dipilih untuk dipraktikkan oleh saudara-saudaranya. Cara budidaya berbeda dengan keterampilan tempur, sekali dipraktikkan akan sulit untuk menggantikannya di kemudian hari. Kalaupun bisa diganti, akan sangat merepotkan bahkan memakan biaya yang tidak sedikit. Saudaraku, aku punya pertanyaan aneh, aku tidak tahu apakah aku harus menanyakannya atau tidak. Melihat Lucen mengkhawatirkan beberapa buku latihan itu, Fei Long berkata demikian. Tanyakan saja, kata Lucen, Bukankah kamu memiliki harta yang besar? Kamu memiliki semua jenis keterampilan dan keterampilan tempur, dan saudara-saudara mengikuti kamu untuk makan dan minum makanan pedas, membubung ke langit. Fei Long mengerutkan kening, dan berkata lagi, Kenapa kamu tidak punya apa-apa di negeri Dongeng, dan saudara-saudaramu akan lapar. Harta karunku yang besar, hanya berisi benda-benda dari dunia fana, bukan benda-benda dari negeri Dongeng. Lucen menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Harta karunnya yang besar tidak lain adalah lautan luas ingatan yang diwarisi dari Chaos Orb, yang berisi banyak ingatan keterampilan dunia fana dan keterampilan tempur, dan sebagian besar tidak lengkap. Ada pun memori Sianyu, tidak satu pun. Namun, jauh di dalam lautan kenangan yang diwariskan, ada memori tertutup yang tidak bisa dibuka oleh Lucen. Tapi ingatan yang tertutup itu tidak selamanya, itu telah dibuka beberapa kali atas inisiatifnya sendiri, melepaskan wasiat abadi, dan menyelamatkan Lucen berkali-kali. Bahkan pembuluh darah naga di tubuh Lucen hampir tidak dapat dibangunkan dengan bantuan keinginan abadi itu. Lucen selalu percaya bahwa dalam ingatan tertutup itu, pasti ada keterampilan dan keterampilan tempur yang lebih baik yang tersembunyi, menunggunya berkembang. Sayangnya dia belum bisa menemukan cara untuk membuka memori yang tersegel. Atau, ketika dia membangunkan pembuluh darah naga ke-6, dia bisa menemukan trik untuk membuka memori yang tertutup. Itu sebabnya dia ragu-ragu, haruskah dia membiarkan saudara-saudaranya terus berlatih Kung Fu Jiuksuan yang sudah ketinggalan zaman, dan membuat rencana setelah dia membangunkan pembuluh darah naga ke-6. Sembilan Kung Fu Mendalam adalah keterampilan di alam fana, dan dapat diganti kapan saja di alam abadi, tetapi sembilan Kung Fu Mendalam tidak menyerap energi abadi dengan baik, dan itu pasti akan memperlambat kecepatan latihan, legiun. Akan agak sulit bagi saudara-saudara untuk berlatih Kung Fu tingkat keabadian tingkat menengah yang tidak memuaskan untuk segera meningkatkan budidaya mereka. Di masa depan, jika dia membuka memori yang tersegel dan mendapatkan latihan tingkat keabadian yang lebih kuat, akan sulit bagi saudara-saudaranya untuk menggantikan latihan tersebut. Dan dia tidak tahu kapan dan kapan dia bisa membangkitkan urat naga ke-6. Mungkinkah membuat saudara-saudara menunggu? Ini membuatnya merasa satu kepala, dua besar. Karena kamu tidak memiliki barang bagus di peti harta karunmu, kamu hanya dapat memilih yang lebih tinggi di antara yang pendek, dan mencari yang lebih baik untuk menggantikan Kung Fu Jiuxuan. Kata Fei Long, kamu dapat mengambil kembali salah satu latihan sebagai cadangan. Lu Chen mengangguk, tetapi berkata lagi, namun, sebelum saya memikirkannya dengan matang, semua orang sebaiknya tidak menggunakan teknik ini dan terus berlatih Kung Fu Jiuxuan. Hei, saudaraku, kamu selalu tegas dalam menghadapi berbagai hal, mengapa kamu menunda-nunda kali ini? Fei Long bertanya dengan aneh, karena, sekali keterampilan itu dikembangkan, akan sulit untuk menggantikannya di kemudian hari. Saya harus berpikir matang-matang. Dengan lambayan tangannya yang besar, Lu Chen berhenti membicarakan topik ini, dan secara acak memilih satu dari lima latihan dengan efek serupa. Setelah mengambil apa yang dia butuhkan, Lu Chen tidak tinggal lebih lama lagi, karena tidak ada barang bagus di lantai tiga. Pada saat ini, beberapa pemuda dengan aura kuat naik ke lantai tiga dan bertemu Lu Chen yang hendak pergi. Mereka yang bisa naik ke lantai tiga secara alami bukanlah orang biasa, mereka adalah pejabat tinggi dari sekte abadi, atau murid sejati, dan sekarang ada murid khusus. Orang-orang muda itu secara alami bukanlah orang tua, tetapi murid sejati. Murid sejati yang terkemuka bertubuh tinggi dan kurus, dan matanya agak seram. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia terlihat seperti bajingan. Anda, murid sejati terkemuka memandang Lu Chen dan yang lainnya, lalu mengerutkan kening dan berkata, orang-orang yang direkrut oleh Master Sekte adalah yang disebut murid khusus. Tidak masalah, kami adalah murid istimewa yang asli. Sebelum Lu Chen bisa menjawab, Fei Long menjawab lebih dulu. Haha, murid istimewa yang asli, kamu berbicara dengan sangat megah, saya tidak tahu, saya pikir kamu semua adalah makhluk abadi tingkat menengah. Peri sampah kuning kecil, berani menaruh emas di wajahmu, siapa yang memberimu keberanian. Mendengar ini, dua murid sejati lainnya tertawa terbahak-bahak, mengejek segala macam hal. Tentu saja itu diberikan oleh kepala. Fei Long terus menjadi iblis, dan langsung mengangkat Xia Bulai, membuat Lu Chen terdiam. Xia Bulai, yang belum mendapatkan posisinya sebagai kepala sekte, masih ditahan oleh para tetua agung. Anggota tingkat tinggi dari Swan Leishian Man tidak bersatu. Kenapa kamu Fat Dragon menjebaknya? Tentu saja saya tahu bahwa Anda adalah kepala sekte, tetapi yang saya perhatikan di Swan Leishian Man bukanlah di belakang panggung, tetapi kekuatan saya sendiri. Seorang murid sejati memandang Fei Long dengan jijik, dan berkata, murid istimewamu memiliki kepala. Perawatan dan perlakuannya sama dengan murid sejati kita, tapi bukan berarti kita bisa duduk sejajar dengan murid sejati kita, lihat kami di masa depan. Murid sejati harus membungkuh dan memberi hormat, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Petik 2, Cih, perlakuan yang sama berarti status yang sama, mengapa kami harus memberi hormat padamu? Fei Long tidak takut lagi, mengandalkan ini adalah akademi, dengan perlindungan para tetua akademi, pihak lain tidak berani main-main, dan keberaniannya menjadi berburu. Bocah gendut, kamu berani membantahku, apakah kamu lelah hidup? Murid sejati sangat marah, jangan salah paham, aku tidak lelah hidup. Melihat pihak lain menjadi marah, Fei Long sedikit malu, dan suaranya merendahkan. Tidak ada cara untuk menjadi pengecut, semua murid sejati ini adalah dewa, dan dia Fei Long tidak bisa mengalahkannya dengan sepuluh nyawa. Cepat keluar dari sini, atau aku akan menjadikanmu orang cacat. Murid sejati itu berteriak, sekolah buku bukanlah perguruan tinggi murid sejatimu. Ini bukan wilayahmu, jangan berteriak di depan kami. Lucen melirik murid yang sebenarnya, dan berkata, jika para tetua akademi khawatir, tidak pasti siapa yang akan menjadi orang cacat. Kamu, murid dari biografi sebenarnya sangat marah, sehingga dia mengangkat tangannya untuk memberi pelajaran pada Lucen, tetapi dia tidak berani menamparnya untuk waktu yang lama. Karena apa yang dikatakan Lucen benar, ini bukan wilayah mereka. Jika para tetua akademi benar-benar khawatir, dia tidak akan mampu menahannya dan berjalan-jalan. Dekan buku selalu seseorang dari kepala sekte, dan dia pasti akan melindungi murid-murid khusus yang tidak masuk akal ini. Dan para tetua di halaman mereka adalah milik tetua agung, jadi murid sejati mereka secara alami berada di pihak tetua agung, bukan kepala sekte. Justru karena tetua agung dan kepala sekte tidak berada di pihak yang sama, maka mereka akan mencari-cari kesalahan pada murid khusus tersebut. Kalau tidak, apa yang mereka lakukan di sini? Mereka datang ke sini dengan sengaja karena mereka mendengar bahwa ada murid khusus yang pergi ke akademi. Ada apa? Aku harus membuat masalah untuk peri kuning kecil ini, dan menamparkan wajah siabulai untuk sesepu agung. Lupakan saja, mereka hanyalah negeri ajaib kuning kecil, jangan sepengetahuan mereka. Murid sejati terkemuka menekan tangannya, memberi isyarat kepada kaki tangannya untuk tenang, dan kemudian memandang Lucen, kamu lebih baik dari bocah gendut, jadi keluarkan saja para tetua akademi, kamu adalah pemimpin mereka, kan? Terus, Lucen mengangguk, bertanya balik, siapa namamu? Murid sejati terkemuka juga bertanya balik, aku bahkan tidak tahu namamu, kenapa aku harus memberitahumu, siapa namaku? Lucen bertanya lagi, aku benar-benar tidak melihatnya, meskipun wilayahmu rendah, lidahmu masih cukup kuat. Pemimpin dari murid sejati tertawa, dan kemudian berkata, nama saya Lin Lun, selamat datang di akademi murid sejati untuk mengajari saya. Pasti ada peluang, Lucen mengangguk dan menjawab seperti ini, pihak lain menyebutnya sebagai tantangan, jadi dia secara alami mengikutinya. Namun, tidak diketahui kapan dia akan pergi ke akademi murid Zen Chuan untuk mengajarinya. Menurut akal sehat, orang-orang dengan alam tinggi tidak akan menyerahkan statusnya, tetapi berinisiatif untuk menantang alam rendah. Namun lawannya tidak memainkan kartu sesuai dengan akal sehat, dan dia jelas merupakan karakter yang sulit, jelas tidak mudah untuk dihadapi. Namun Lucen selalu memiliki tradisi memerintah dan tidak patuh, betapapun sulitnya karakternya, siapa yang tidak digantung dan dipukuli olehnya. Saya tidak tahu kapan Anda akan datang untuk mengajari saya. Lin Lun tersenyum licik, tetapi masih berpegang teguh pada topik ini. Dengan keadaanmu saat ini, apakah kamu perlu aku memberimu waktu 100 tahun? 100 tahun? Hari bunga bakung terasa dingin. Lucen melambaikan tangannya. 10 tahun? Lin Lun bertanya. 1 tahun? Lucen tidak mau membiarkan pihak lain menebak, jadi dia hanya memberinya batas waktu. 1 tahun? Dari Huang Sian ke Tian Sian, kamu hanya perlu 1 tahun. Lihat? Sapi itu terbang di langit. Siapa yang meledakkannya? Tentu saja, peri kuning kecil memainkannya. Mendengar batas waktu yang diberikan oleh Lucen, dua murid sejati lainnya tidak tahan lagi, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Saya membutuhkan waktu 100 tahun bagi murid paling berbakat dari Swan Lai Sian Men untuk dipromosikan dari tahap akhir Suan Sian ke tahap akhir Tian Sian. Lin Lun memandang Lucen seolah sedang melihat orang bodoh, dan sangat ironis, bahkan jika Anda seorang jenius seni bela diri super, gunakan sumber daya terbaik untuk menumpuk. Dari Huang Sian Dui hingga Tian Sian, setidaknya itu akan memakan waktu puluhan tahun. Jika Anda ingin mengejar negeri Dongeng Surgawi, dalam setahun, Anda, apakah Anda sedang bermimpi? Petik 2, saya tidak perlu menunggu sampai negeri ajaib Surgawi untuk meminta nasihat Anda, bukan? Lucen tersenyum dan bertanya balik. Dalam setahun, bahkan jika dia bisa terbang, mustahil baginya untuk terbang dari Huang Sian ke Tian Sian. Tapi dalam setahun, dia pasti sudah menerobos ke Suan Sian, dan bahkan melangkah ke Earth Immortal. Dengan potensi bertarungnya yang besar, jika Earth Immortal tidak dapat menyapu seluruh gerbang abadi Suan Lei, maka dia akan menjadi keturunan sembilan naga dengan sia-sia. Oh, apakah kamu ingin mengajariku tingkat yang lebih tinggi? Lin Lun tertegun sejenak, lalu terus memandang Lucen seperti orang bodoh, dan bertanya sambil tersenyum, saya punya ambisi, tapi saya tidak tahu level apa yang akan Anda capai saat itu. Entahlah, setahun sekali sudah habis, aku tidak berada di alam tertentu, jadi aku harus mengajar mereka yang perlu diajar. Kata Lucen, kamu belum memberitahuku, siapa namamu? Lin Lun bertanya, namaku Lucen. Kata Lucen, Lucen, setelah satu tahun, jika kamu tidak pergi ke Akademi Murid Sejati untuk mengajariku, maka aku akan pergi ke Akademi Murid Khususmu untuk memintamu mengajariku. Kata Lin Lun, itu kesepakatan. Lucen mengangguk, selama tahun ini, saya berharap guru dapat menjaga Anda dengan baik, jika tidak, jalur pertumbuhan Anda akan sangat sulit. Lin Lun terkekeh, berpura-pura mengingatkannya dengan baik. Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi saya adalah murid istimewa, jadi secara alami saya memiliki cara khusus untuk tumbuh dewasa. Lucen tersenyum, dan berkata lagi, tidak peduli betapa tidak meratanya jalur pertumbuhannya, saya akan memuluskannya satu per satu. Semoga beruntung, setelah Lin Lun selesai berbicara, dia berbalik dan memimpin dua murid sejati lainnya menuruni tangga. Saudaraku, kami baru di sini, dan kami tidak menimbulkan masalah apapun, jadi apa yang terjadi dengan kami. Fei Long menghela nafas, dan berkata lagi, murid-murid sejati itu berlari dan tidak masuk untuk mencari buku. Mereka pergi setelah membuat janji denganmu. Mereka jelas datang untuk mencari masalah. Mereka datang ke sini untuk memamerkan kami, tetapi mereka melihat kami tidak mengikuti rutinitas itu, tidak berani menganggapnya serius, dan tidak bisa menyelamatkan muka, jadi mereka meminta saya membuat janji untuk bertarung. Lucen tersenyum dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan apakah kita menimbulkan masalah atau tidak. Ini ada hubungannya dengan si Abulai. Saat kita memasuki gerbang peri, kita sudah terlibat dalam perselisihan internal di sini. Bertarunglah, kita hanya huang sian, apa yang akan kita lawan dengan mereka. Gumam naga gemuk, lalu berkata, setidaknya beri kami waktu, ketika alam kami sudah membaik, kami akan menemani mereka satu persatu dengan cara apapun yang mereka suka untuk bertarung. Pasukan fanatik kita keluar dari medan perang berdarah, dan bukan berarti kita belum melawan kejahatan. Berjuang, sama sekali tidak takut pada mereka. Petik 2, bukankah mereka memberi kita waktu satu tahun, bukankah itu cukup? Lucen tersenyum, Oh, kakak senior, satu tahun sudah cukup bagimu, tapi kami tidak cukup. Fatlong memandang Lucen dengan tatapan tumpul, mata, dan berkata dengan marah, awalnya, dia diberi waktu seratus tahun, tetapi kamu lebih baik, potong saja sembilan puluh sembilan, apa yang harus kita lakukan. Bodoh, ketika mereka mengatakan mereka akan memberi kamu seratus tahun, mereka hanya bercanda. Jika kamu memercayainya, kamu akan sengsara. Tidak mungkin orang lain memberi Anda begitu banyak waktu. Jadi, saya minta satu tahun. Kali ini terlalu singkat, mungkin orang-orang itu mampu menunggu, dan bahkan menunggu untuk melihat. Pertunjukan bagus saya. Lucen berkata, jika tidak ada yang mengganggu kultivasi kami, dalam waktu satu tahun, kami akan memiliki banyak sembilan pil abadi kuning cantik untuk mendukung kami, dan kita pasti akan menerobos suansian. Lucen berhenti sejenak, lalu berkata, bakat saudara lebih tinggi, dan promosinya lebih cepat daripada kita. Diperkirakan bahkan makhluk abadi pun bisa menerobos. Tidak mungkin tidak ada yang ikut campur. Apakah kamu tidak mendengarkan linlun itu? Jalur pertumbuhanku akan sangat sulit. Lucen menggelengkan kepalanya dan berkata, maksud orang itu sangat jelas. Seseorang akan terus datang mengganggu kita. Jika siabulai tidak merawat kita dengan baik, hidup kita akan sedikit sengsara. Murid sejati mereka ingin macam-macam dengan kita setiap hari. Fei Long bertanya, mereka mungkin tidak akan melakukannya. Murid sejati semuanya berada pada tingkat keabadian, dan mereka memiliki status yang tinggi di sekte abadi. Mereka datang ke sini setiap hari untuk membuat sekelompok makhluk kuning abadi. Mereka masih tidak bisa menghilangkan wajah ini. Lucen menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, diperkirakan mereka akan membiarkan murid sekte luar dan sekte dalam datang untuk mengacaukan kita, sehingga mereka tidak perlu melakukan apapun, dan itu sudah cukup untuk kita akan minum beberapa pot. Biarkan aku pergi, pertikaian di sini menakutkan, apakah ada yang memerintahkan mereka melakukan ini? Naga gemuk menghancurkan lidahnya, tidak masalah apakah kamu memilikinya atau tidak. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang datang untuk mencari kesalahan, saya akan mengatur pertarungan agar mereka gagal. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berlatih dengan tenang di sini, yang sangat merugikan. Setelah Lucen selesai berbicara, dia memberi isyarat dan memimpin semua orang menuruni tangga. Benar saja, tidak hanya murid sejati yang datang untuk mencari kesalahan, tetapi bahkan murid batin pun datang. Begitu dia mencapai lantai dua, sekelompok murid dalam mengelilinginya, semuanya memandang Lucen dan yang lainnya dengan mata tidak ramah. Apa yang ingin kamu lakukan? Lucen bertanya sambil tersenyum. Siapa Lucen? Di antara murid-murid dalam, seorang pria kekar berjalan keluar, menyapu Lucen dan yang lainnya dengan jijik. Saya? Siapa kamu? Lucen menjawab. Aku, Ding Wei. Pria kekar itu mengerutkan kening, dan bertanya lagi, saya mendengar bahwa Anda memiliki perjanjian dengan kakak senior Lin Lun. Setelah satu tahun, Anda akan pergi ke Akademi Murid Zen Chuan untuk mengajari Anda. Benar, kamu mengetahuinya dengan cukup cepat. Lucen mengangguk. Lalu kapan kamu akan datang ke Akademi Murid Batinku untuk mengajar? Ding Wei bertanya. Setengah tahun, Lucen telah mempersiapkannya sejak lama dan langsung memberikan batasan waktunya. Setengah tahun, anak ini benar-benar bisa meledak. Setengah tahun untuk memainkan sekte dalam, dan satu tahun untuk memainkan biografi yang sebenarnya. Jika Anda tidak tahu, Anda mengira dia sangat kuat. Nima, anak ini ingin menerobos dari Dewa Kuning ke Dewa Bumi dalam waktu setengah tahun. Sungguh luar biasa. Dia tidak aneh, tapi punya masalah otak. Belum tentu ada yang salah. Mungkin menunda waktu. Mendengar ini, murid-murid batin itu tertawa terbahak-bahak. Oke, aku akan memberimu waktu setengah tahun. Setelah Ding Wei selesai berbicara, dia memberi isyarat dan membiarkan Lucen dan yang lainnya turun. Ketika Lucen dan yang lainnya berjalan ke lantai pertama, mereka bertemu dengan sekelompok murid luar yang mendekat dengan kejam. Saya Lucen. Lucen melirik ke arah Yuan Kei yang meringkuk di sudut, dan tahu bahwa Yuan Kei tidak mengkhianatinya, jadi dia membuka mulutnya terlebih dahulu. Tanpa menunggu murid luar mengelilinginya. Murid sejati, murid dalam dan murid luar semuanya datang dan berkata bahwa mereka tidak berkolusi, bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Hei, anak ini pintar sekali, aku menyukainya, tuanku. Murid luar terkemuka keluar dari kerumunan. Dia berkulit putih dan bersih, dan auranya lebih kuat dari murid luar lainnya. Dia adalah puncak Suan Sian. Kita tidak perlu membuang waktu, jangan bilang kamu baru saja lewat, katakan saja untuk apa kamu di sini. Kata Lucen, murid baru harus menerima bahwa senior akan dihukum. Ini adalah aturan Suan Lei Sian Men kita. Kamu punya janji dengan kakak senior Lin Lun selama setahun, dan kamu pergi ke Akademi Tradisi Sejati untuk dipukuli. Kamu punya janji dengan kakak senior Ding Wei selama setengah tahun lagi, dan kamu pergi ke Akademi Murid Dalam untuk dipukuli. Kalau begitu izinkan saya bertanya, kapan Anda berencana datang ke halaman murid sekte luar untuk dipukuli? Kata murid luar terkemuka, Selama tiga bulan, aku akan pergi ke Akademi Murid Sekte Luar untuk menghajarmu. Apakah kamu puas? Lucen tersenyum. Pukul aku, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Hanya karena kamu, tahap awal dari Dewa Kuning, telah berkultivasi ke levelku, kamu tidak akan bisa melakukannya selama 30 tahun. Murid luar terkemuka mencibir, memandang Lucen, dan berkata, Awalnya, Saudara Lin Lun berkata, berkata anakmu sangat sombong, biarkan kami segera menghajarmu. Karena, dilihat dari basis kultivasi murid luar kami, itu sempurna untuk menghajarmu. Petik dua, kalau begitu kamu bisa bergerak sekarang. Lucen menjawab dengan dingin, meskipun status murid luar kami tidak tinggi, kami bukanlah senjata orang lain. Kami tidak ingin terlalu terlibat dalam beberapa hal. Tapi, kamu berada di posisi yang salah, kamu harus dikalahkan, dan itu dimulai dari murid luar kita. Murid sekte luar terkemuka tidak bergerak, dan bahkan sedikit jujur, dan berkata, Oke, saya akan memberi Anda waktu tiga bulan, Anda harus datang kepada saya tepat waktu, dan saya berjanji tidak akan membunuh Anda. Sama, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Lucen mengangguk, Nak, tidak ada gunanya menyombongkan diri saat ini, Tunggu sampai tingkat kultifasimu menyamai milikku. Murid luar yang terkemuka tertawa, dan berkata, Jangan katakan tiga bulan, kamu tidak akan bisa menembus suansian dalam tiga tahun. Anda seharusnya berterima kasih kepada saya karena telah menunjukkan belas kasihan dan memberi Anda waktu tiga bulan. Kalau begitu terima kasih telah memelihara harimau. Kata Lucen, Nak, namaku Cusian, dan aku akan menunggumu di sekolah luar para murid. Murid luar terkemuka mendengus, lalu menatap orang-orang di sekitar Lucen, dan memimpin sekelompok murid luar pergi. Setelah beberapa saat, Fei Long menghela nafas, dan berkata, Saudaraku, kamu sangat sibuk tahun ini. Kamu harus berjuang dari pintu luar ke pintu dalam, dan juga ke Akademi Murid Sejati. Kamu harus berjuang terus-menerus, beginilah cara energi terbuang. Sia-sia, petik 2, pertikaian di Suanlei Sianmen lebih rumit dari yang saya duga. Lucen menggelengkan kepalanya, dan berkata, Saya paling takut setelah mengalahkan murid sejati, jika ini bukan akhir, maka saya akan menjadi besar. Kakak senior Lucen, kamu menjadi sasaran, jika tidak, murid dari setiap tingkatan tidak akan datang untuk mencari kesalahanmu. Pada saat ini, Yuan Kei datang dan berkata dengan suara rendah, Mulai sekarang, jika kamu tidak melakukan apa-apa, sebaiknya kamu tetap berada di sisi gunung Suanlei, dan jangan turun. Siapa yang mengawasi kita? Lucen bertanya balik, Tentu saja yang di atas. Yuan Kei berkata dengan nada sugestif, Oke, aku tahu, sebenarnya aku tidak mengerti, wilayah kita, sangat rendah, apa gunanya dia mempermainkan kita? Jika dia ingin melakukannya, yang terbesarlah yang akan melakukannya. Lu Chen juga menebak siapa orang itu, dan setelah jeda, dia bertanya lagi, Cusian, Ding Wei, dan Lin Lun, gelar apa yang mereka miliki di halaman masing-masing. Cusian adalah murid nomor satu dari sekte luar, Ding Wei adalah murid nomor satu dari sekte dalam, Lin Lun adalah murid sejati kedua. Yuan Kei menjawab, mereka datang ke sini dengan sangat membujuk, saya pikir mereka semua adalah murid pertama di setiap akademi, mengapa Lin Lun yang kedua. Lu Chen bertanya lagi, murid sejati nomor satu dari sekte abadi kami disebut Muye. Dia jauh lebih kuat dari Lin Lun. Dia adalah murid nomor satu dari sekte abadi saya. Yuan Kei menambahkan, tetapi kakak senior Muye biasanya terlalu malas untuk mengurus semuanya, dan urusan umum akademi tradisi sejati diserahkan kepada kakak senior Lin Lun. Jadi, Makino ini rajin berkultivasi dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Kata Lu Chen, ini, bagaimana kamu mengatakan ini? Saudara Muye sangat memperhatikan kultivasi, tetapi dia lebih memperhatikan satu hal. Yuan Kei melirik Waner dan Ming Yue, lalu mengungkapkan kepada Lu Chen dengan suara rendah, dua wanita di samping mu terlalu cantik, jangan biarkan kakak senior Muye melihat mereka, jika tidak. Sebelum Yuan Kei selesai berbicara, Lu Chen tahu siapa Muye itu, dan segera menunjukkan ekspresi jijik. Setelah itu, Lu Chen meninggalkan akademi dan meminta Yuan Kei untuk membawa mereka ke akademi dalam negeri. Kementerian dalam negeri bertanggung jawab atas sumber daya sekte abadi, dan Lu Chen sangat membutuhkan beberapa senjata abadi, jika tidak, saudara-saudara harus memegang senjata fana sepanjang waktu. Dekan urusan dalam negeri selalu menjadi ketua sekte. Meskipun dia tidak menyukai kelompok murid istimewa ini, demi kepala, dia tetap memberikan perlakuan yang sama kepada Lu Chen seperti murid sejati. Lu Chen dan yang lainnya menerima lebih dari 5.000 artefak abadi sebelum meninggalkan rumah urusan dalam negeri dan kembali ke lereng gunung Suanlei. Lebih dari 5.000 artefak peri semuanya adalah artefak peri tingkat rendah, dan Suanlei Xianmen hanya memiliki ini, jadi hanya dapat digunakan sebagaimana adanya. Setelah mendapatkan bahan untuk casting, biarlah saudara-saudara berganti ke yang levelnya lebih tinggi. Lu Chen mengumpulkan semua orang di legion dan memerintahkan mereka untuk tidak turun gunung tanpa izin, agar tidak ditemukan kesalahan. Kemudian, Lu Chen membagikan keterampilan tempur, artefak peri, dan 9 pil abadi kuning cantik, kecuali keterampilan sihir. Metode budidaya sangat penting, Lu Chen ingin menunggu lebih lama, dan membiarkan legion terus berlatih Jiuksuan Kung Fu terlebih dahulu. Setelah itu, Lu Chen memulai mode retret, dan dalam waktu 3 bulan, dia bersumpah untuk tidak meninggalkan retret. Namun, setelah hanya 1 hari retret, tamparan itu datang. Lu Chen sedang bermeditasi secara mendalam selama latihannya, tetapi dibangunkan oleh seseorang yang mengganggunya. Siabulai kembali, orang ini bergegas mencari Lu Chen, dan dengan sekilas sosoknya, dia masuk ke dalam gua tempat Lu Chen berlatih. Tuan, lain kali Anda datang, bisakah Anda memberitahu saya sebelumnya? Lu Chen berkata dengan marah. Oke, Siabulai setuju, lalu mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar bahwa murid dari semua tingkatan datang untuk mencari kesalahan Anda, dan Anda telah membuat janji dengannya, bukan? Kanan, Lu Chen mengangguk, kamu ingin melawan halaman ketiga murid dalam waktu 1 tahun, apa yang kamu gunakan untuk bertarung? Siabulai menghela nafas, dan berkata, bahkan jika kamu berlatih kung fu dengan peningkatan tercepat di dunia, masih sangat sulit untuk dipromosikan dari huangsian ketiansian dalam waktu 1 tahun. Bukankah aku mendapat dukungan kepala? Aku akan mengambil kepala langsung untuk melihat apakah mereka berani melakukannya. Lu Chen tersenyum, ini, Siabulai tercekik, baru kemudian dia menyadari bahwa orang yang diminta Duan Yingjun untuk dia terima ternyata adalah penipu.